dan ternyata burung puyuk itu tidak suka sesuatu yang hot beda dengan peternaknya yang suka sesuatu yang hot oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Endok Kloreng pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebab senot pada burung puyuk kita apa saja penyebabnya mari kita simak videonya yang belum BBJS silahkan BBJS dulu ya bayarnya pakai jempol dan subscribe oke jadi ini menurut pengalaman saya jadi saya bicara disini menurut pengalaman yang sudah saya alami jadi bukan menurut teori-teori seperti itu jadi faktanya dalam kita beternak puyuk itu itu teori yang ada di buku yang tertulis maupun di artikel itu beda dengan praktek di lapangan dengan prakteknya yang dikandang itu sangat beda sekali makanya saya memberikan semua video yang ada disini ini berdasarkan pengalaman saya bukan berdasarkan dari teori kita akan bahas mengenai senot senot itu apa ya senot itu semacam penyakit pada burung yang disebabkan oleh bakteri itu yang menyerang sistem pernafasan bagian atas jadi nanti gejalannya puyuk itu ada sedikit benjolan ada juga yang besar matanya lebam itu jadi itulah yang dinamakan senot apa saja penyebabnya penyebab yang pertama senot itu yaitu ini menurut pengalaman saya penyebab senot yang pertama itu ada pada kepadatan kandang jadi kepadatan kandang biasanya kita untuk para peternak itu kita menginginkan sesuatu yang simpel jadi kandangnya itu sedikit kecil tapi muat populasi banyak itu adalah hal yang salah karena dengan kepadatan kandang yang sangat padat itu menyebabkan puyuk terkena senot kenapa bisa kita masuk yang kedua penyebab yang kedua jadi berdasarkan dari kepadatan kandang nanti pasti udara yang ada di dalam kandang tersebut itu menjadi sangat pengap sirkulasi udaranya kurang ya sirkulasi udara kurang menjadi pengap sehingga mengganggu sistem pernafasan pada puyuk kita kemudian yang ketiga yaitu amonia 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 yaitu yang dihasilkan oleh kotoran terutama kalau kita masih pakai pakan murni pakai pakan murni itu pasti amonianya sangat tinggi sekali dan untuk mengatasi amonia yang sangat tinggi itu biasanya yang saya lakukan adalah dengan cara mencampurkan begatul karena begatul itu sistemnya itu mengurangi protein nah jadi dengan cara mencampurkan begatul sedikit demi sedikit dan saya lakukan di pada ternak puyuk yang sebelumnya itu saya mencampurkan begatul sebanyak 30 kg dan tanpa campuran bahan-bahan yang lain dan hasilnya telurnya pun di atas 80% silahkan dicoba dengan trik-trik yang saya lakukan ini menurut pengalaman saya bukan menurut teori menurut teorinya yang ada di artikel itu pencampuran begatul 30 kg itu pasti menghasilkan telur yang sedikit bahkan kita bisa rugi tapi faktanya setelah saya praktekan itu telurnya cuma turun yang tadinya 90% ke atas turun ke 80% itu sangat menguntungkan sekali dengan kita mencampurkan begatul untuk keuntungan yang pertama adalah amonianya turun kotorannya kering kemudian yang kedua adalah masa habis pakannya itu yang biasanya pakan muri satu sak itu habis satu hari untuk 2000 ekor puyuh dengan pencampuran begatul itu bisa sampai dua hari jadi keuntungan dua kali lipat bisa dicoba silahkan caranya bagaimana simak ya ada di video saya yang sebelumnya itu sudah saya praktekan sendiri saya disini bicara tidak bohong apa adanya jadi seperti itu kemudian penyebab yang keempat itu adalah dengan adanya bibit-bibit penyakit yang ada di dalam kandang itu bisa disebabkan oleh amonia sirkulasi udara dan cara mengatasnya bagaimana bibit-bibit penyakit yang menempel pada kandang kita harus sering-sering menyemprotkan dengan desinfektan penyakit penyakit ada di video saya yang sebelumnya itu bisa kita buat sendiri bahan-bahannya apa saja itu bisa dimulai dari baiflim cukak fixal kemudian ada juga detok kita campurkan kita semprotkan kepada puyuhnya satu minggu sekali dan itu aman terkena puyuh tidak apa-apa sudah saya diktikan teman-teman ya sudah saya buktikan sudah saya coba saya tidak pernah memberikan video yang belum pernah saya praktekkan sendiri nanti hasilnya kalau belum saya praktekkan sendiri nanti saya menyesatkan jadi itu tadi penyebab snout dan cara mengatasi nya bagaimana untuk yang pertama tadi kebatatan kandang jadi kebatatan kandang yang terlalu padat itu juga menyebabkan snout caranya kita kalau disini saya menggunakan kandang berukuran 60 x 90 idealnya itu maksimal 26 maksimal 26 jangan sampai kita isi dengan kandang yang ukuran 60 x 90 itu kita isi dengan populasi puyuh yang di atas 30 ekor apalagi dengan puyuh yang ukuran besar seperti teksi itu jangan sampai kita mengisi kandang sepatat itu kemudian yang kedua yaitu amonia amonia yang tinggi bisa di atasi dengan cara penyapuran beratul ataupun membersihkan kotoran sesering mungkin sesering mungkin kemudian sirkulasi udara yang baik untuk sirkulasi udara itu sangat penting sekali karena puyuh itu juga membutuhkan sirkulasi udara yang besi yang baik nanti kalau sirkulasinya tidak lancar menyebabkan amonia itu tidak bisa keluar sehingga menyebabkan infeksi dan akhirnya short kemudian cara yang keempat adalah dengan cara penyemprotan disinfektan badi sekarang cara untuk mengobatinya yang saya lakukan disini untuk mengobati snort yaitu yang terkena short kita satukan jadi satu jangan kita campur jangan kita campur ke puyuh-puyuh yang lain kemudian kita kumpulkan jadi satu setelah itu kita beri perlakuan khusus dalam kandang puyuh satu kandang yang terkena solat itu tadi yaitu dengan cara pemberian obat dan obat yang saya berikan disini adalah lagi-lagi tidak pakai kimia kita semprotkan saja dengan rebusan daun siri dengan rebusan daun siri kita bisa beli di pasar kita rebus kita semprotkan sesering mungkin sesering mungkin sehari bisa 3 kali 4 kali sesering mungkin yang terjadi dan itu yang saya lakukan dan hasilnya banyak yang sembuh saya tidak pernah pakai obat kimia di kandang saya sejak saya pertama kali berterak puyuh tahun 2017 saya tidak pernah menggunakan obat-obatan kimia karena apa? pengalaman saya menggunakan obat kimia itu kalau jangka panjang efeknya sangat buruk untuk puyuh kita nah jadi semuanya disini saya menggunakan obatnya itu hebat bisa dari sirih kunyit kemudian ada temulawak jahe kalau untuk musim dingin kita berikan jahe ada temulireng juga jadi semua obatnya berasal dari hebat itu jauh lebih aman dan saya sudah coba buktikan sendiri hal tersebut jauh lebih aman daripada menggunakan kimia jadi seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa di pcs dulu ya bayar pakai jempol dan subscribe oke salam pendok loreng salam pcs selamat menikmati selamat menikmati